Armada Angkutan Batubara yang beroperasi sebelum memasuki jam operasional yang kerap berdampak kemacetan panjang hingga puluhan kilometer. Sehingga tidak sedikit pengemudi kendaraan pribadi harus bersahabar melintasi jalan nasional yang dilintasi Armada Batubara. Hal ini membuat masyarakat geram dan meminta pemerintah segera berikan kebijakan. Jalan nasional yang terkesan beralih fungsi menjadi jalan tampak Armada Angkutan Batubara, membuat aktivitas masyarakat sekitar menjadi terhampat. Masyarakat berharap pemerintah untuk berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kemacetan hingga puluhan kilometer yang kerap terjadi di malam hari merupakan impas dari Angkutan Batubara yang beraktivitas sebelum jam operasional. Armada juga dipiarkan keluar dari mulutampang sepuluh waktunya. Hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat pendegak hukum maupun pemangku kepentingan kebijakan yang terkesan tidak mampu mengentaskan persoalan klasik. Wahmi dan Samsudin, pengguna kendaraan meminta ketegasan pemangku kebijakan untuk dapat bertindak tegas dengan kenakalan pemegang iup tampang Batubara maupun Armada Batubara. Sekarang ini kita memang sudah dua jalur kan. Sudah dua jalur? Iya. Kelak? Ini kan banyak itu yang kita bikin jalurkan. Iya. Batubara keluar. Keluar. Saya tidak juga enak tuh. Iya. Karena batubara. Baru sesuatu sebenarnya sekarang ini. Bungu-bungu keluar ya? Iya. Supaya lah Pak ngomong ya Bang. Begitu sama-sama mulai jalannya bingung. Ngomong ya. Tak di bilang belum dianggap operasi orangnya juga pada keluar. Tampak ditanya katanya yang gantung semalam. Oh gitu. Tapi seharusnya belum boleh keluar kan. Iya, iya. Apa merasa terganggu dah Bang yang kecamanan melintas seperti ini? Kalau terganggu, masalah terganggu tetap terganggu Bang. Tapi kayak man ya bisa namanya di jalan ya. Bungu lah ngomongnya emang. Sementara itu, Ahmad Sobli, toko agama warga desa Simpang Karpio, menjelaskan hal ini bukan pemandangan aneh setiap harinya. Banyaknya armada angkutan batubara yang selalu melanggar aturan jam operasional. Sobli mengaku akibat truk batubara yang melintas. Selain kemacetan, debu merupakan makanan keseharian yang dapat dirasakan warga. Sementara tidak ada realisasi kompensasi bagi warga yang terdampak. Namun di air-air ini kadang-kadang yaudah disesuai lagi dengan jadwal yang telah ditutupkan oleh pemerintah. Itu yang kadang-kadang membuat kami di warga di Simpang Karpio ini jadi tumpuan macet. Kadang-kadang sebelum maghrib sudah mulai kekeliaran. Jam-jam berapa sebelum maghrib? Jam-jam 6, 6 sore sudah mulai. Jam 5 sudah? Kadang-kadang jam 5 juga apalagi dari janda yang nengok di jalan kan. Jam 5 sudah mulai ya? Sudah mulai. Ayo merasakannya untuk kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.